Atas ucapan ulang tahunnya, kita senang dan mudah-mudahan ini bagian dari sebuah perusahaan bantuan. Jepres nomor urutiga Ganjar Pranawam respon saat Anies Waswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk hut PDIP. Dikutip dari siaran langsung fastbook tribunews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Waswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumeringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Jabras nomor urut satu itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Waswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Berdengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari hut PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Ia berujar, kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang dan mudah-mudahan ini bagian dari sebuah perusahaan batang. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahun. Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang gak sih Pak sebenarnya tadi Pak? Kenapa? Pak Ganjar ngarepin Pak Jokowi datang gak sih Pak sebenarnya tadi? Sampai hari ini sih, saya tidak melihat beliau mundur dari partai kan tidak. Kalau masih anggota, biasanya juga kepingin datang.